Jaksa Penuntut Umum menyatakan Dr. Zailendra Permana bersalah secara sah dan meyakinkan dalam perkara tindak pedagang korupsi dana insentif tenaga kesehatan COVID-19 Kebupatan Bintang. Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsidir Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Kami menuntut Dendakwa Zailendra selama 3 tahun penjara. Untuk dendanya apa? Kemudian selain pidana penjara kami juga mengeluarkan denda sebesar 100 juta dan apabila tidak membayar kami akan mengganti dengan hukuman purungan selama 6 bulan. Yang terkait uang peganti, dalam hal ini kami memuat kepada Majelis Hakim untuk terdakwa membayar uang peganti sebesar 357 juta, 850.850 rupiah. Yang total kerugian yang terkena oleh auditor sebesar 513 juta rupiah. Selain menuntut pidana pokok, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti sebesar 357 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar, maka harta benda dapat disita Jaksa. Kemudian jika harta benda tidak ada, maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Hakim Ketua Risbarita Simbaranggir didampingi Hakim anggota Syaiful Arif dan Albi Ferry memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyiapkan pembelaan hingga 4 Juli mendatang. Dari Tanju Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Bunga Ashab, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!